Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku apa kabar hari ini mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat walafiat tidak kurang suatu apapun senantiasa dimudahkan semua urusannya dan dimurahkan rejekinya apapun yang kalian kerjakan selalu mendapatkan hasil yang maksimal misalkan anda semuanya jadi orang kaya semuanya amin guys mungkin kalian tidak asing ya dengan uang koin yang ini saya rasa semua orang tidak asing lah sama uang koin yang satu ini uang koin 100 rupiah seperti ini ini adalah uang koin yang masih berlaku guys masih bisa dijadikan alat transaksi jual beli nih 200 rupiah 200 rupiah atau 100 rupiah aja dulu 100 rupiah ini sekarang apakah ada sesuatu yang bisa dibeli dengan nominal 100 rupiah ini guys di tempat kalian ada nggak 100 rupiah sesuatu yang bisa dibeli kalau di tempat saya kayaknya udah nggak ada nih guys sesuatu yang bisa dibeli dengan nominal 100 rupiah apalagi 50 rupiah seperti ini ini semenjak dikeluarkan ini nggak pernah ada yang bisa dibeli nih guys dengan nominal uang uang ini sampai sekarang sekarang 100 rupiah 200 rupiah juga nggak ada yang kita bisa belanjakan atau kita bisa beli sesuatu dengan uang 200 rupiah permen juga kalau nggak salah sekarang harganya 250 rupiah satu karena 1004 ya berarti 250 rupiah paling kecil untuk satu buah permen ini uang uang koin seperti ini hanya menjadi penunggu laci kemudian penunggu-penunggu asbak penunggu-penunggu tempat-tempat kunci biasanya ya penunggu tempat-tempat peralatan di kamar di laci apa biasanya jadi penunggu kadang-kadang ada yang sudah dibuang-buang bukan ada udah banyak yang dibuang-buang uang koin seperti ini sudah nggak terpakai ya guys karena udah nggak bisa belanja lagi kalau 500 rupiah masih bisa lah dipergunakan untuk belanja kalau yang ini 100 rupiah sepertinya nggak ada ini sudah sangat tidak bernilai ya bukan berharga lagi bernilai di mata masyarakat karena sudah dibuang-buang saya yakin di rumah teman-teman juga banyak diraci-laci udah nggak dipakai lagi karena kayaknya kalau belanja ke warung juga dengan uang koin ini yang jualan cemberut eh entah karena apa ya masih dicetak saya juga nggak paham ini hanya berfungsi sebagai pelengkap pelengkap saja uang koin seperti ini dan kalau kita punya banyak paling kita bisa tukerin sih kalau ke Indomaret ya ditukerin dulu kalau kita punya banyak misalnya ada kurang-kurang lebih misalnya 100 ribu masih bisa kita tukarkan tapi kalau punya cuma punya 10 ribu 20 ribu kayaknya menukerin juga oh nggak malu kebanyakan seperti itu warung juga udah jarang membalikin duit seperti ini 100 rupiah aslinya bener aslinya udah jadi penunggu tempat tempat kunci atau tempat-tempat barang-barang gitu lah di rumah kita ya kan nah ternyata ternyata guys uang koin ini ada loh yang harganya mahal kalian mesti tahu ini harus saya sampaikan ada loh uang koin 100 yang harganya mahal ternyata jadi kalian kalau punya coba kalian periksa dulu kalian cek dulu di laci-laci kalian siapa tahu ada gitu loh tersimpan kan sayang ada uang koin 100 rupiah yang harganya mahal dan kolektor siap membayar dengan harga mahal ini dia uang koin 100 rupiah seperti ini ada yang harganya mahal itu harganya kalau kita cek di pedagang atau di kolektor yang menjual itu harganya sampai 6 juta guys bayangkan kalau kalian punya coba kalian cek dulu siapa tahu kalian punya nah kalau kalian punya silahkan kalian jual ke kolektor kolektor pasti membelinya namun sebelum kalian jual ke kolektor kalian kenali dulu uang koinnya seperti apa yang bisa dijual dengan harga mahal perlu kalian ketahui guys uang koin yang bisa harganya mahal adalah uang koin yang memiliki kesalahan dalam pembuatannya atau disebut uang koin salah cetak ya uang koin salah cetak kalau uang kertas biasanya missprint kalau uang koin itu biasanya disebut error atau uang koin salah cetak dan uang koin salah cetak itu memiliki keunikan tersendiri dan harganya itu mahal benar guys harganya mahal untuk uang koin salah cetak jadi kalau kalian punya coba kalian searching atau kalian cari dulu siapa tahu ada terus kalian searching di apa namanya di e-commerce ya dijual dengan harga 6 juta rupiah ini tenanan loh guys harganya mahal kalau kalian punya coba kalian cek siapa tahu kalian punya uang koin 100 rupiah ternyata harganya mahal kita lihat harganya berapa nah ini dia ini harganya guys uang koin 100 rupiah salah cetak harganya 6 juta rupiah bisa teman-teman lihat sendiri uang koinnya seperti ini memang sih kalau nyari sulit ya karena dia memiliki kesalahan dalam pencetakan tapi siapa tahu namanya juga rezeki kalian orang yang hoki kan atau nemu uang koin salah cetak kalau punya kalian tinggal tawarkan ke semua kolektor pasti mau membelinya kalau salah cetak gitu guys sedikit info tentang uang koin 100 jadi sebelum kalian sia-siakan uang koin 100 kalian cek dulu siapa tahu di rumah kalian ada yang salah cetak atau coin error gitu guys oke guys demikian info yang saya sampaikan untuk hari ini mudah-mudahan menghibur kalian semua terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih